Sakit perut, nah apakah pemirsa juga sering mengalami sakit perut? Nah kita harus tahu nih sakit perut ini kalau misalkan terlalu sering atau disertai dengan gejala lain apakah mungkin itu IBS atau irritable bowel syndrome? Apa sih IBS itu dan apa sih gejalanya? Nah kita sudah kedatangan ekspernya nih, Dr. Agastya Wardana, spesialis penyakit dalam KGEH. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Dr. Sasat, siap lagi Dr. Ekles. Oke dokter, kita langsung aja ke fakta mitos nih yang di masyarakat. Nah sering sakit atau keram perut yang berulang dokter adalah gejala bowel syndrome atau IBS dokter. Fakta atau mitos? Sebenarnya tidak semua sakit perut adalah suatu IBS. Tapi dia IBS itu ada gejala-gejala khusus ya yang memiliki kriteria rumah. Jadi dia jadi mitos. Mitos masih, bukan belum fakta. Nah kriteria apa tadi dok? Kriterianya kita menggunakan kriteria rumah, yaitu syaratnya adalah nyeri perut. Nanti ada slide saya, ada nyeri perut. Yang kedua perubahan dari pola defikasi, terus kemudian konsistensi daripada fesis, adanya muntah atau sendawa, kemudian adanya sembelit, kemudian ada juga ditandai dengan anemia atau buang airnya bercampur dengan lanslendir. Itu baru kita katakan itu suatu gambaran IBS. Emang nyeri salah satu gejalanya. Tapi ada juga gejala-gejala yang lain ya dokter ya. Salah satunya tadi ada perubahan pola buang air besar ya atau defikasi ya dokter ya. Baik, nah ini di layar nih dok. Silahkan slide-nya. Ini ada slide yang tadi dokter ya. Jadi kalau misalkan pemirsa di rumah sering sakit perut, itu belum tentu IBS. Harus tadi memenuhi kriteria rumah yang tadi. Dokter juga jelaskan ya. Mungkin boleh dijelaskan maksudnya ada penyempitan atau gimana dokter. Nah gini, jadi ini adalah gambaran sederhana. Jadi suatu gambaran irritable bowel syndrome. Ya, pertama di sini ada timbulnya rasa nyeri yang hebat. Ya kan? Terus di sini adalah perubahan pola reifikasi. Kemudian di sini adalah ada gambaran kelainan. Ada kembung, mual, dan muntah. Dan di bawah ini adalah adanya lendir yang bercampur dengan fesis. Ini adalah gambaran dari usus besar yang normal. Sebelumnya ya? Sebelum-sebelumnya ya. Usus besar yang normal ya. Tetapi ada perubahan di sini. Di sini sudah mulai terjadi perubahan daripada ukuran. Tetapi di bawah tiba-tiba ada satu penyempitan yang tidak normal. Jadi ada satu kontraksi yang tidak normal. Di sini akan menibukan gambaran apa namanya, pebesaran dari kita pada saat ada bengkak, tapi di bawah ini adalah biasanya timbul motivasi yang dilanjutkan dengan adanya di diare. Baik. Lanjut. Jadi bengkak juga itu salah satu ciri ya? Salah satu ciri ya. Salah satu ciri. Lebih besar. Baik. Oke. Selanjutnya. Lanjut slide. Nah sekarang kapan seorang dengan gangguan ini harus berobat? Penting. Coba lihat ya. Pertama adalah dia adalah berat badannya menurun ya. Karena sudah terjadi perubahan dari struktur daripada khususnya sendiri menyebabkan gangguan ya. Diare pada malam hari yang kita tiap-tiap harus malam bangun tidur untuk karena diarenya. Perdahalan lewat rektem. Dokter maaf, malam hari maksudnya gimana? Di atas jam berapa atau berapa kali? Pokoknya waktunya kita tidur malam, tiba-tiba terbangun harus buang-buang air besar terus. Diare terus ya. Jadi kan kita biasanya tidur kan rata-rata orang kota di atas jam 9 ya kan. Tiba-tiba jam 10, jam 11 malam harus ke toilet, harus buang air besar ya. Dan dikatakan diare biasanya kalau misalkan buang air besarnya sudah lebih dari 3 kali ya. 3-5 kali itu sudah dikatakan perubahan. Bagaimana dengan perubahan tekstur fesisnya? Fesisnya juga berubah. Jadi dia tidak hanya keras tapi sudah lembek atau cenderung cair. Baik, baik. Terus di sini ada ditemukan ada anemia, defisiensi besi ya. Terus ada buntah tidak jelas. Nah ini kesulitan penelan. Dan adanya rasa nyeri yang tetap menetap walaupun dia sudah bisa kentut maupun dia buang air besar. Ini adalah salah satu gambaran daripada suatu IBS. Jadi harus ada tanda-tanda itu baru kita kena IBS. Tapi kalau tidak, kita belum memasukkan IBS. Dokter, nyeri kan biasanya banyak nih penyakit yang menyebabkan nyeri perut. Kalau khasnya IBS, nyeri perutnya di mana dokter? Bagian mana? Nah, kita kolon itu panjang ya dari sebelah kanan itu. Dia bisa posisi sebelah kanan, bisa di atas, bisa di atas. Karena ini kolon apa, yang ascendance, ini transversum, dan kolon descendance ya. Dia di mana saja posisi ini. Sehingga ada orang menyeluh awal, oh yang IBS tapi keluhannya di kanan. Ada yang keluhannya, dia merasa di sini, apa di sini. Jadi tidak harus meletak di satu titik yang mana ya. Karena tergantung usus besarnya ya. Jadi tadi kriteria itu kalau sudah semua memenuhi begitu dok, baru itu dikatakan IBS. Kalau misalkan hanya satu atau dua berarti belum ya? Belum. Selanjutnya dokter, fakta mitos berikutnya. Ini perut sering terasa kembung dan juga sulit sendawa dalam waktu yang lama. Ini merupakan gejala dari IBS. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Baik. Kenapa dok? Bisa kembung itu kenapa? Karena masalahnya kembung itu adalah mekanisme di mana harusnya gas itu turun ke bawah. Tetapi di gambar tadi, di situ ada tempat tertutupnya tiba-tiba terjadi keram. Jadi itu dia tidak bisa lewat. Nah ini yang kita harus waspadi ya tanda-tanda inilah barang biaya. Ya tanda-tanda IBS. Baik. Kalau dalam waktu lamanya itu dalam waktu berapa lama dok? Yang harus diwaspadai satu hari atau dua hari? Kalau berada kriteria rumah biasanya keluhannya selama tiga hari. Tiga hari. Tiga hari selalu dia. Nah ini berarti kita harus curiga ke arah IBS. Jadi menjadi tanda awas juga kita mungkin ya. Kalau sesudah tiga hari susah BAB, sendawan. Nah bisa langsung pemeriksaan. Oke dokter menarik nih. Ada fakta mitos selanjutnya. Wanita katanya lebih rentang terkena bawah sindrom. Tapi jangan dulu jawab dokter. Pemirsa mau lebih tahu pria atau wanita? Kita nantikan dulu setelah yang satu ya. Iya tadi kita udah melihat saluran pencernaan manusia yang ternyata luar biasa ya. Betul. Ada fungsi masing-masing. Dan paling penting kita harus menjaganya. Salah satunya lewat asupan makanan juga yang baik ya. Betul yang paling gini. Masih terkait dengan IBS nih. Atau irritable bawah sindrom. Nah fakta mitos tadi yang belum terjawab dokter. Wanita lebih rentang terkena IBS, bawah sindrom. Daripada pria. Fakta atau mitos? Fakta. Karena di perlitian beberapa jurnal bahwa memang. Wanita lebih kasusnya lebih banyak daripada laki-laki. Oke. Apakah ada faktor risiko tertentu dok? Ya biasanya orang mengatakan bahwa ini adalah. Related terhadap hormon ya. Bagaimana hormon. Bagaimana wanita kan lebih. Bagaimana hormon. Jadi beberapa penelitian menyatakan. Karena kasusnya pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Oke. Pemisah di rumah jadi harus lebih hati-hati nih wanita ya. Kita-kita wanita-wanita harus lebih aware ya. Terkait IBS ini. Tapi bukan berarti juga pria tetap. Atau kurang waspada harus tetap waspada juga ya. Oke. Fakta mitos selanjutnya. Ini memiliki kebiasaan makan atau minum dalam jumlah yang banyak. Nah ini dalam sekaligus ya. Ini berpotensi untuk mengalami IBS. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Jadi fakta. Jadi pada orang yang mengkonsumsi yang terlalu berlebihan memang kita tahu tadi kerja usus kan seperti itu ya. Jadi pada banyak kasus yang kita temukan pasien-pasien yang sudah terdiagnosis sebagai IBS. Banyak yang mereka mengkonsumsi dalam banyak dalam waktu singkat. Jadi itu hanya menjadi beban ya. Jadi faktanya itu demikian. Kalau konsistensi makanan gimana dok? Apakah keras atau lunak berpengaruh juga dok? Yang penting bukan keras atau lunak. Tapi faktanya adalah bahwa mereka yang mengkonsumsi banyak. Karena beberapa penelitian menyatakan bahwa mereka yang mengkonsumsi dalam jumlah berlebihan adalah memang bisa menimbulkan gangguan pada IBS ini. Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik ya Kak Ekwes ya. Jadi yang cukup aja gitu kan. Dengan bijak ya. Dengan bijak. Betul. Tentunya IBS juga dipengaruhi beberapa faktor yang lain mungkin dokter. Tadi makan yang berlebihan, wanita lebih seri. Lebih banyak daripada pria ya. Terus katanya juga stres menjadi salah satu pemicunya. Ya memang pada beberapa kasus ditemukan bahwa ternyata kasus IBS itu lebih mudah muncul. Pada kasus orang dengan gangguan hipokondriak ya. Jadi orangnya depresi atau dia kurang percaya dirilah. Sehingga menghadapi sesuatu dia dengan kegelisahan atau menghadapi ansitas. Jadi muncul gangguan itu pada orang-orang dengan keluhan yang dominan pada IBS. Jadi kita perlu juga untuk mengelola. Ya pengelolaan stres harus. Salah satu bentuk pengobatan adalah pengelolaan stres. Nah katanya ini pada benjolan pada perut atau perut membengkak dokter itu adalah gejala bawel sindrom. Ya fakta memitasi. Fakta, fakta. Jadi ada banyak fakta ya. Kenapa dok bisa dijelaskan lagi mungkin? Tadi gambar tadi. Coba kembali ke slide saya. Seperti gambar yang tadi ya dok ya. Jadi ada slide ke, ya. Pembesaran ini akan menyebabkan terabah ini adanya suatu benjolan di permukaan dinding perut. Terabah itu. Baik. Tentu pemisah pasti penasaran nih. Benjolan itu seperti apa? Apakah keras? Konsistensinya. Sebenarnya tidak keras. Cuma dia kita merabah kalau ada sesuatu yang menonjol di perut. Dan apabila dirabah itu dia mengeluh sakit. Ya diarah dia merasa sakit pada perut yang benjol itu. Ini salah satu gejalanya atau harus ada gejala ini dok? Salah satu gejala. Salah satu gejala. Tapi yang wajib adalah nyiri tadi ya. Nyiri, perubahan PCS, terus apa. Dia muntah, segala macam ya. Baik, Ilfar. Nah ini biasanya nih dok, setelah buang air besar, atau misalkan setelah buang gas ya dok ya. Nah dalam bentuk kentok gitu ya dok ya. Ya, ya, ya. Gak apa-apa. Ini biasanya kalau punya penyakit IBS ini tuh malah gak lega gitu, gak ada perbaikan. Ya, tetap saja. Nyerinya tetap sama. Jadi, faktanya itu. Jadi, dengan perubahan, walaupun dia sudah ke toilet berkali-kali, dia bisa buang air besar, atau dia buang angin sebanyak-banyaknya, tetap saja, tetap nyirinya tidak hilang. Tetap tidak hilang. Waduh, gak enak banget ya berarti ya. Iya, iya. Kalau punya IBS kayaknya gak nyaman gitu. Iya, iya. Ada kriteria ROMA 4. Bahwa gambaran IBS itu ada yang tipenya, tipe diari, ada tipe konstipasi, ada tipe campuran, ada tipe yang tidak terklasifikasi. Jadi, kita akan memberikan pengobatan sesuai dengan gambaran ini, tipe-tipe ini. Jadi, tidak bisa diadakan. Oke. Oke. Jadi, tergantung gejala ya. Jadi, nanti kita lihat ditanya. Nah, berkaitan dengan gejala, salah satu gejalanya katanya adalah wasir. Wasir itu adalah mitos. Oh. Jadi, bukan fakta ya. Tidak ada hubungannya. Karena wasir ini ada gangguan aliran darah di daerah perianal, dan disertai kelemahan daripada otot dasar panggul. Jadi, kalau ini, tidak. Bukan IBS, bukan sebagai penyebab wasir. Dokter, banyak juga masyarakat yang pasti ingin tahu bahaya nggak dok IBS? Tidak bahaya, tetapi mengganggu. Jadi, kenyamanan hidupnya menjadi terganggu. Oke. Oke, dokter. Oke. Nah, berkaitan dengan itu, karena memang ketidaknyamanan juga, bagaimana nih tips supaya kita mewaspadai IBS ataupun mencegah supaya tidak terjadi IBS? Nomor satu adalah, tadi sudah dibahas di depan adalah bagaimana makan. Jadi, makan yang sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebihan. Dan jenis makanan pun adalah yang tidak memperberat daripada fungsi kerja usus. Yang kedua adalah, harus bisa mengelola stres. Stres itu yang menjadi memperberat. Terus yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kerja pencernaan itu harus kita perhatikan. Ya, terutama pada kalau orang dia memang punya riwayat infeksi atau dia mengolosik obat tertentu. Ini harus hati-hati. Ini kan berkaitan dengan bagaimana kerja usus. Yang keempat adalah, yang penting adalah bagaimana dia dalam kehidupan sehari-hari itu bisa seimbang ya. Antara makan, aktivitas, dan istirahat. Itu yang menurut ini. Ya, intinya. Pola hidup sehat ya. Pola hidup yang sehat yang kita perhatikan. Karena tidak ada obat yang sebaik, oh ini pasti dengan obat ini pasti akan sembuh IBS-nya, tidak? Baik. Nah, IBS ini terakhir nih dok, penasaran nih. Mungkin juga pemirsa bertanya-tanya. Nah, IBS ini mengarah ke penyakit serius nggak sih dok? Dari kasus serius itu sangat sedikit ya. Biasanya kalau dia cendung ada kalau dia buang air bersennya berdarah terus. Nah, itu yang kita waspadai kan. Tapi kita harus kita lihat apakah ini perdaraannya memang true atau betul itu IBS. Atau penyakit ikutan lainnya ya. Contohnya mengarah pada kanker kolorektal. Tapi biasanya sih, kalau memang dia berdarahan terus ya kita harus waspada. Jadi ini jangan-jangan ini sebagai satu IBS yang tipe yang berat. Ya? Betul. Jadi kalau misalkan tidak disertai dengan gejala perdaraan terus-menerus memang bukan hal yang serius. Tapi kalau misalkan Anda di rumah mengalaminya, gejala dari tadi yang sudah kita bahas, jangan lupa untuk konsul ke dokter tentunya ya dokter. Ya, silakan. Jadi lebih cepat Anda konsultasi untuk dicari apa yang menjadi penyebab. Dan kalau memang perlu, biasanya dikonsultasikan lagi ke dokter ahli penyakit dalam konsultan gastro untuk dievaluasi kalaupun dilakukan pemirsaan kolonoskopi. Kalau ditemukan tanda-tanda alarm, salah satunya ada perdaraan hebat. Itu yang jadi untuk kita lakukan pindakan. Baik, baik dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan sehingga bagi masyarakat juga harus lebih dini apabila ada tanda-tanda tadi untuk konsultasi ke dokter. Karena hal-hal ini walaupun tidak menjadi satu yang berat, tetapi akan menjanggu kenyamanan sehari-hari. Itu tadi yang berling. Sehingga dengan kewaspadaan ini kita harapkan ke depan masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat. Pasti. Sesuai tujuan program kita adalah menyehatkan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Sasa atas waktunya. Dan pemirsa kita masih memiliki banyak informasi lainnya. Jadi pemirsa jangan lupa untuk tetap saksikan hidup sehat. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.